Karena keterbatasan ilmu, kita hanya menyampaikan sebagian ayat yang bisa kita sampaikan. Dan ayat-ayat tersebut yang saya akan pilihkan, rata-rata cara orang tua mendidik anak-anak. Ini sangat penting, mengingat mendidik anak-anak adalah perkara yang sangat berat, tidak semudah yang kita bayangkan, terutama di zaman sekarang yang dimana banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak lalai dari belajar. Dan bukan cuma anak-anak, bahkan orang tua juga lalai dari tujuan yang seharusnya mereka tempuh, atau mereka berjalan menuju ke tujuan tersebut. Belajar online, terkadang saya harus mengajar anak saya sendiri, dan ternyata mengajar anak susah, lebih baik mengajar antum daripada mengajar anak berat. Saya mengajar anak saya yang masih kecil waktu itu, belajar alif bata sama ABCD, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karenanya, kita bisa sadar bahwasannya mendidik anak-anak itu sangat tidak mudah. Karena ini adalah ayat-ayat yang kalau kita terapkan mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentunya dengan banyak doa kepada Allah SWT. Tapi saya akan tulis ayat-ayat tersebut, tapi kelihatannya susah ya. Bisa ditulis itu, nanti banyak yang tidak bisa lihat ya. Kalau begitu, kita langsung saja baca. Benar, tiga warna. Biru, hitam, Tidak ada merah? Tidak apa-apa. Ayat-ayat terbiah anak ya. Ayat-ayat ini mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa ayat ya. Yang pertama adalah Ayat-ayat yang menunjukkan Kewajiban orang tua Untuk mendidik anak. Untuk mendidik anak-anak. Ini perlu kita tekankan Agar kita sadar bahwasannya Mendidik anak-anak adalah Kewajiban Orang tua. Dia bukan hanya sekedar Sunnah atau mubah Bahkan dia adalah hukumnya wajib. Artinya apa jika orang tua tidak mendidik anak-anak Maka dia berdosa ya. Dia berdosa. Jadi lakan hal ini diantaranya Firman Allah SWT Yang kita sering tahu ayatnya ya Ayuhaladzina amanu Ku Ku anfusakum Wa ahlikum nara Kata Allah SWT Wahai orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan anak-anak keluarga kalian Dari api neraka jahannam Kemudian Allah jelaskan tentang bahayanya api neraka Yang dimana Neraka itu bahan bakarnya adalah Manusia dan batu Dan pada neraka tersebut Ada malaikat-malaikat yang Keras dan kasar Keras dari perbuatannya Kasar dari perkataannya Ini adalah perkara yang mengerikan ya Bahan bakarnya manusia Manusia dibakar di neraka Dia terbakar sekaligus membakar Artinya Allah menggambarkan bahwasannya neraka itu adalah Sesuatu yang sangat mengerikan Dan Allah mengingatkan bahwasannya Wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian Dan Allah tidak mengatakan Jagalah diri kalian dari apa yang neraka Tapi Allah mengatakan Jagalah diri kalian dan keluarga apa? Kalian Maka seorang tidak boleh egois Dia mengatakan yang penting Saya ngaji Yang penting saya soleh Saya gak peduli istri saya Saya gak peduli anak-anak saya Enggak Engkau mendidik anak istrimu hukumnya apa? Wajib Dan seorang bilang Eh sudah Istri saya mau Durhaka Mau jadi penjahat Mau gak solat Gak ada masalah Nanti saya dapat bidadari di akhirat Gak ada masalah Enggak boleh bilang begitu ya Istrinya diajak Ke surga Biar jadi bidadari Di mana di Di surga ya Ya ini Oleh karena ini ayat Menunjukkan bahwasannya Mendidik anak-anak Hukumnya Wajib Kemudian juga Dalam surat Di antara dalam surat Toha Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersabarlah untuk solat Bersabar untuk solat Butuh kesabaran Dan bersabar Menyuruh Anak dan istri Untuk apa? Untuk solat Artinya jangan sampai Karena engkau sibuk Cari Rizki Kau lupa untuk Mendidik anak Istrimu Tapi Fokuslah Untuk menyuruh Anak istri Untuk solat Kami akan tanggung Apa? Rizkimu Oleh karena seorang Jangan Jadikan dia Mencari rizki Sebagai alasan Tidak mendidik Anak dan istri Kita harus Memberi waktu untuk Menegur Atau mendidik Anak istri Untuk solat Telepon Istri Sudah solat Atau belum Telepon anak-anak Sudah solat Atau belum Tes 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 Jadi Sebentar Jadi Anak-anak Jangan pernah Bosan kita Untuk tanya Sudah solat Atau belum Meskipun mereka Sudah Beliau itu Suka telpon Anak-anaknya Untuk solat Bahkan Anaknya sudah Umur 40 Sudah 30 lebih Dia telpon Suruh solat Kadang dia Bangunkan Untuk apa? Solat Termasuk Mantu-mantunya Jadi suatu hari Saya lagi main Di Sulawesi Kemudian kami Tidur bareng Di suatu rumah Dan biasa Ibu Mertua Bangunkan Firan Duru oleh Orang tua Jadi Subhanallah Tidak ada Salahnya kita Merintahkan anak-anak Solat Meskipun mereka Juga Solat Tegur mereka Ingatkan mereka Karena Solat adalah Ibadah yang sangat Agung Jadi sini Kita harus sadar Bahwasanya Mendidik anak Dan istri Hukumnya Wajib Inbil Qayyim Rahimahullah Punya pernyataan Yang indah Yang mengatakan Jangan disangka Bahwa Hanya anak Yang berkewajiban Berbakti kepada Orang tua Benar Anak wajib Berbakti kepada Orang tua Tapi orang tua Wajib untuk Mendidik apa? Anak-anak Bisa jadi Mereka diluan Dihisab daripada Bakti anak Terhadap Orang tua Karena yang Yang tanggung jawabnya Dia kena diluan Orang tua Orang tua Terhadap Yang pertama Hidup orang tua Baru Anak Sehingga dalam Urutan waktu Orang tua Yang lebih dahulu Menjalankan Kewajibannya Agar Mendidik anak Supaya Anak Nanti Punya Kewajiban Berikutnya Berbakti Sama Orang tua Bisa jadi Orang tua Dihisab oleh Allah terlebih dahulu Dalam Mendidik anak-anak Sebelum Anak-anak Dihisab Berbakti Kepada Orang tua Maka Ingat Ini kewajiban Bukan sekedar Apa namanya Kegiatan sunnah Enggak Mendidik anak-anak Hukumnya Wajib Mendidik istri Hukumnya Wajib Ajak Anak istri Untuk masuk surga Jaga mereka Jangan sampai terkena Adab neraka Jahannam Tapi ini Ayat-ayat yang pertama Jantang terbiah Agar kita sadar Bahwasannya Anak-anak Wajib Untuk kita Hikyah Ini berlaku Bagi ayah Kalau untuk Anak-anak Berlaku Bagi ayah Dan ibu Artinya Istri kita Punya kewajiban Juga mendidik apa Anak-anak Ibu-ibu ingat Jangan sampai Menyerahkan Segera kewajiban Mendidik anak Kepada suami Tidak Ibu-ibu juga Bahkan Ibu mungkin Pertanggung jawabnya Besar karena suami Mungkin keluar Cari nafkah Yang sering di rumah Siapa Ibu-ibu ya Dan Rasulullah SAW mengatakan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun An ra'iyatihi Setiap kalian adalah Mimpin Dan setiap kalian Minta pertanggung jawab Atas pimpinannya Di antaranya Wal mar'atu Ra'iyatun Fi bayti zaujiha Dan wanita Adalah pemimpin Di rumah suaminya Artinya Dia ngurus apa Urusan Di dalam rumah Maka dia Bertanggung jawab Atas urusan rumah Di antaranya Bertanggung jawab Atas anak-anaknya Taib yang kedua Ayat yang kedua Yang terkait dengan Ayat-ayat Yang menunjukkan Bahwa Ciri Orang soleh Adalah Tidak bisa merubah Takdir Hanya saja Kekuatan dia Untuk menimbulkan Akibat sangat Sangat besar Ini mirip Seperti sabna Nabi SAW Kalau ada Sesuatu yang bisa Mendahului takdir Maka Ain lah Ain yang akan Mendahului takdir Tapi Tidak terjadi Karena Ain yang menimpa Seseorang pun Itu karena apa Takdir Cuma para ulama ketika menjelaskan hadis ini Mereka mengatakan Pengaruh Ain luar biasa Menimbulkan apa Akibat pada Seseorang Sama seperti doa Doa luar biasa Pengaruhnya Pengaruh luar biasa Dalam keberhasilan kita Di antaranya Dalam mendidik Anak-anak Oleh karenanya Al-Quran menyebutkan Di antara ciri-ciri orang soleh Adalah Orang-orang yang suka Mendoakan Anak-anaknya Contoh Allah sebutkan tentang Doa para nabi Nabi-nabi Mendoakan Anak mereka Lihatlah seperti Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran Bagaimana dia mendoakan Anak-anak Anak-anaknya Seperti dalam Doanya yang Allah abadikan Dalam surat Ibrahim Dia tidak mendoakan dirinya saja Bahkan dia mendoakan Anak-anaknya Agar Terlebaskan dari Kesyirikan Nabi Zakaria Berdoa minta Anak yang Salih Demikian juga Allah abadikan Di awal surat Maryam Ya zikru rahmati Rabbika abadahu Zakaria Ithnada rabbahu Nida'an Khafiya Kala rabbi Inni wa hanal Azmu minni Wasya'ala Rasul syaibah Walam akum Bidu'aika Rabbi syaqiyah Wa inni khiftul Mawaliyyami Warai Wa kanatim Ru'ati akhira Fahabli Min ladunka Waliyya Yarithuni Wa yarithu Min aliyakub Wa jaluh Rabbi Allah sebutkan Bagaimana Nabi Zakaria Berdoa kepada Allah Dengan penuh Merendahkan dirinya Untuk dapat Anak yang Salih Dia mengatakan Ya rabku Sungguhnya aku sudah tua Rambutku sudah putih semua Tulangku sudah lemah Isteriku mandul Sementara Bani Israel Membutuhkan Pembimbing Aku Minta kepada Engkau Anak yang Salih Yang bisa meneruskan Perjuanganku Dia berdoa Minta anak yang Yang Salih Demikian juga Pembimbing Allah sebutkan tentang Ciri-ciri Ibadur Rahman Hamba-hamba Ar-Rahman Hamba-hamba Pilihan Allah Yang ciri-ciri Mereka adalah Semua ciri-ciri Penghuni surga Dan di akhir ayat Allah mengatakan Mereka itulah Orang-orang Yang Allah berikan Ganjaran Gurfah Itu surga yang tinggi Ya Siapa Ibadur Rahman ini Yang diberikan Ganjaran surga yang tinggi Di antara ciri-cirinya Adalah Doa kita Ujian berat sekarang Ikhwan HP Medsos TikTok Toktik Subhanallah Kita saja kadang Mau lihat Youtube Sheikh Iklannya Cewek Jadi Sebelum Sheikh Ada apa Cewek Supaya istighfar Sebelum menonton Sheikh Astagfirullah Ini kenyataan Ya Subhanallah Kita menonton Sesuatu Di bawah iklan-iklan Macam-macam Ya Anak-anak kita Kasian Mereka Menemukan Ujian Ujian yang tidak Kita temukan Di zaman Kita Masih muda Sekarang Saya juga Masih muda Tapi dulu Saya lebih muda Jadi Subhanallah Ujian mereka Berat Fitnah-fitnah Luar biasa Terbuka dengan Syahwat terbuka Dengan selebar-lebarnya Oleh kanya Mereka butuh Doa kita Butuh tangisan kita Di malam hari Kita bangun malam Doain anak-anak kita Anak kita butuh Ya Allah Beri hidayah Sama mereka Ya Allah Jauhkan mereka Di fitnah Syahwat Dan minah Shubhat Ya Allah Istiqa Doain Anak-anak Berikan waktu khus Untuk apa doain Doakan mereka Sungguh mereka Sangat butuh doa Doa kita Sungguh mereka Sangat butuh Dengan Doa kita Dengan Apa namanya Perhatian dari Kedua orang tua Betapa banyak Doa Orang tua Akhirnya Menjadikan Sang anak Berhasil Sukses dunia Maupun di akhirat Rahasian adalah Doa dari Orang tua Baik doa ayah Maupun doa Ibu Baik Jadi Ayat yang menunjukkan Bahwa Adalah Aset terbesar Jadi Anak adalah Aset terbesar Bagi seorang Di dunia Maupun di Di akhirat Ini saya Itu saya sudah bahagia Meskipun mereka bertengkar Apalagi kalau mereka Soleh Apalagi kalau mereka Soleh Sekarang banyak Banyak orang sengsara Kenapa ketika Di masa tua Dia tidak mendapati Anak-anak yang Yang soleh Kasian Anaknya tidak perlu Sama dia Anaknya sibuk sendiri Dengan istrinya Dengan kerjaannya Tidak pernah Telepon orang tua Tidak pernah Jumur orang tuanya Meskipun orang tua Dalam kondisi kaya raya Dia kehilang Kebahagiaan yang besar Ketika di masa tua Dicuekin sama Anak-anaknya Oleh karenanya Anak-anak adalah Aset Paling besar Bagi kita Mendatangkan Kebahagiaan di dunia Terlebih lagi Di Di akhirat Maka Al-Quran menyebutkan Bahwasannya Anak-anak merupakan Aset yang paling besar Terutama ketika Di akhirat Dalam surat At-Tur Allah SWT berfirman 1000 Al-Wat Barat Al-Quran Di imanin alhaqna bihim Dhurriyatahum Wama alatnahum min amalihim Ayat ini Ayat ini Allah menjelaskan Jika ada orang beriman Kemudian diikuti oleh zhurriyah Zhurriyah Disini zhurriyah Ditafsirkan dengan dua tafsiran Di orang-orang yang beriman Dan Diikuti Oleh zhurriyah Dua tafsiran Zhurriyah bisa artinya adalah anak-anak Bisa artinya adalah orang tua Anak-anak bisa orang tua Terkadang zhurriyah artinya anak-anak Sebagaimana yang sering kita baca Yang mereka berdoa Yang mereka berdoa Ya Allah jadikanlah Istri-istri kami dan anak-anak kami Disini zhurriyah Maknanya adalah anak Terkadang zhurriyah artinya orang tua Seperti dalam surat Yasin Di antara tanda-tanda kebesaran kami Bagi mereka Kami angkut zhurriyah Yaitu nenek moyang mereka Bersama Nabi Nuh Di kapal yang bermuatan Disini Ibn al-Kathir memilih Zhurriyah Maknanya adalah Nenek moyang Jadi terkadang zhurriyah artinya bapak Terkadang zhurriyah artinya apa? Anak Nah apa kaitannya antara ayah Dan anak Allah sebutkan bahwasannya Jika salah seorang dari mereka Misalnya ayah Di akhirat Mendapat di surga Misalnya Di level yang tinggi Sementara sang anak Di level yang bawah Tapi masuk surga juga Susulkan oleh Allah Sesuai dengan level Sang ayah Al-haqqa nabihim turriyatam Kami susulkan Sang anak Pada level Ayahnya Dan juga bisa sebaliknya Jika sang anak Berada di level yang tinggi Di surga Sang ayah Di bawah Maka sang ayah Bisa disusulkan kepada apa? Kepada Anaknya Sehingga dua-duanya Bisa terjadi Nah kenyataan Banyak di antara kita Yang anak-anaknya Lebih soleh daripada bapaknya Karena bapaknya Baru ngaji Hapalan juz amma Belum selesai Ya Kemudian Dulu bekas penjahat Anak-anak Masya Allah dari kecil Sudah Sudah soleh dan soleha Kemungkinan mereka Lebih bawah Anaknya lebih tinggi Maka orang tua Bisa disusulkan oleh Allah SWT Sebagai bentuk Kesempurnaan Kebahagiaan Menyatukan antara anak Dengan ayah Di akhirat Makanya saya katakan Bahwasannya Ayat ini menunjukkan Anak adalah aset Terbesar Aset terbesar Karena kalau Anak-anak kita Ternyata sukses di akhirat Dan kita Kita juga termasak Bisa masuk surga Maka level kita Bisa dinaikkan Sesuai dengan level Apa? Anak-anak Makanya seorang Berusaha Anaknya menjadi Anak yang Yang soleh Ya ikhwan Benar kita ingin Anak kita sukses dunia Tapi percuma Kalau dia sukses dunia Ternyata akhiratnya Tidak beres Dia jadi dokter handal Dia jadi insinyur handal Dia jadi Pejabat Hebat Jadi orang terkenal Tapi dia tidak soleh Dia tidak pernah doain kita Dia sendiri saja Tidak mendoakan dirinya Apa yang kita Dunia mungkin Terdapatkan Akhirat Tidak dapat apa-apa Oleh karenanya Anak yang soleh Ini aset yang luar biasa Di Di akhirat Ya Aset yang luar biasa Di Di akhirat Ketika kita masuk Di alam barzah Siapa yang mendoakan kita Yang setia Mendoakan kita Siapa? Anak-anak Ini azan kah? Belum ya? Kalau azan Gak saya tahu ya? Jadi Siapa yang setia Doain kita? Anak-anak Makanya Nabi SAW mengatakan Kalau seorang meninggal Terputus amal Kecuali tiga Salah satunya Apakah kita sering Mendoakan teman kita? Ada mungkin Satu dua orang Lima orang Sepuluh orang Tapi tidak semuanya Yang setia Doain kita Tiga orang Orang tua kita Istri kita Sama anak Anak kita Orang tua kita Biasanya meninggal Terlebih dahulu Istri kita Setelah kita meninggal Dia mungkin meninggal juga Atau dia kawin lagi Dapat suami lebih baik Daripada kita Kita dilupakan Dan itu kemungkinan terjadi Ternyata suami saya dulu Berengsek Sekarang suami soleh Kita malah dimaki-maki Bukan di doain Tapi yang paling Mungkin Mendoakan kita Adalah Anak Anak kita Kita di alam barzah Seorang di alam barzah Waliyahudzubillah Mungkin Perolah menjelaskan Jika Anak-anak Jadi soleh Gara-gara kita Kita adalah sebab Dia menjadi soleh Maka seluruh amalan dia Akan lari kepada kita Jika kita adalah sebab Dia menjadi anak yang Yang soleh Ada dalil umum Rasulullah SAW Hantakan Siapa yang menunjukkan Seorang pada kebaikan Bagi dia Pahala orang yang Menjalankannya Dan anak kita menjadi soleh Karena didikan kita Benar kita masukkan pondok Tapi yang baik pondok siapa Yang milihkan pondok siapa Yang ngarahin dia siapa Jadi Kalau anak soleh Gara-gara kita Semua amal dia Lari sama Sama kita Kalau dia Bukan karena sebab kita Tidak Karena sebab akibat Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda Inna Wa inna Auladakum Min kasbikum Sungguhnya Anak-anak kalian Adalah hasil Jeri payah kalian Kata Rasulullah SAW Inna atiyaba Ma'akaltu Min kasbikum Wa inna Auladakum Min kasbikum Sungguhnya Yang paling Makanan yang terbaik Yang kalian makan Adalah hasil Kerjaan kalian sendiri Dan diantaranya Kalian makan dari hasil Kerjaan anak-anak Kalian Karena anak-anak kalian Adalah hasil kalian Kata Nabi SAW Diantara tafsirin Para ulama Apa yang dilakukan oleh Anak-anaknya Seakan-akan dikerjakan Oleh bapaknya Karena anak-anak Adalah hasil Jeri payah Sang Sang ayah Orang tua Diantara Dilakan ini juga Sabda Nabi SAW Ketika Rasulullah Mengatakan Inna Rojula Datur Fauda Rojatuhu Fil Jannah Ada seorang Diangkat derajatnya Di surga Maka dia berkata Anna lihada Kok bisa Saya derajatnya Dinaikkan di surga Maka dikatakan Kepadanya Bistighfari Waladikalaka Karena anakmu Sering mendoakanmu Tafsiran Tafsiran ulama Kalau antum baca Secara hadis ini Ada yang mengatakan Karena anaknya Sering mendoakan dia Ada yang mengatakan Ketika sang anak Beristighfar Seakan-akan Ayahnya juga Beristighfar Ini mau saya Apa usahanya Antum menjadikan Anak-antum Satu hafal Quran Kemudian Dia ngaji terus Pahalanya Lirai sama antum Dia sholat terus Dia sebangun malam Antum dapat apa? Pahala Enak atau tidak? Enak Antum capek sebentar aja Didik anak-anak Antum udah meninggal Antum punya anak 4 Soleh semua Rajin sholat malam semua Semuanya rajin sholat Rajin puasa Semuanya pahala Ngalir sama antum Jadi anak-anak kita itu adalah Aset terbesar bagi kita Umur berikutnya bagi kita Kalau kita sudah meninggal Kita punya anak 4 Mereka akhirnya meninggal 40 tahun lagi kemudian Kita dapat bonus 40 kali 4 160 tahun Yang capek mereka Kita dapat apa? Pahala Kita cuma capek mendidik Maka jangan Tanggung-tanggung Kalau didik apa? Anak-anak Semua yang dia kerjakan nanti Pahala ini sama? Sama kita Karena kita Di antara sebab Menjadikan dia anak yang Yang soleh Azan kah? Belum juga? Masya Allah Saya nunggu azan nih Sebelum menit lagi Masih lama ya? Saya sudah cepat-cepat Ternyata masih lama Yaudah Nggak apa Kodarullah Jadi Ayat-ayat Menunjukkan Anak soleh Adalah aset yang terbesar Jangan lupa Antum berjuang keras Sabar Doi anak-anak Didik mereka Kalau mereka nakal Dilurusin Kalau mereka salah ditugur Kalau mereka berhasil Kasih hediah Terus Karena itu adalah Umur antum Umur kedua Umur ketiga Umur keempat Dan seterusnya Antum punya anak 5 Soalnya semua Antum punya bonus Umur 5 manusia Itu enggak Sejak dia Balik sampai meninggal Itu semua umur antum juga Karena antum jadi apa? Mereka Faham? Nanti kalau ini anak-anak Ternyata juga soleh Terus punya cucu-cucu Antum punya cucu soleh semua Kantum juga Enak enggak? Itu namanya MLM Iya Antum pesan sama aneh Nanti kalau Abi punya cucu-cucu Didik yang baik ya Pesan mereka Supaya didik apa? Cucu-cucu Saya punya kawan Dia baru dapat hidayah Tapi terlambat Biasa Anaknya sudah terlanjur Nakal Anaknya ini punya anak Dia punya cucu Saya bilang Saya bilang Pak Jangan sedih Ini cucu antum Ini anak antum juga Didik dia baik-baik Kalau anak antum Enggak berhasil Cucu dia Didik Dia semangat Didik apa? Cucunya Anaknya sudah terlanjur Sudah pakem Susah untuk apa? Karena dia terlambat Dapat apa? Hidayah Jadi Jangan berpikir Cuma anak antum Kalau anak soleh Punya anak-anak lagi soleh Semua lari kepada Kepada antum Enak atau tidak? Enak Makanya Harus berusaha Agar anak menjadi Soleh Berjuang Keluarkan uang Korban energi Korban perasaan Korban waktu Itu ya itulah Lika-likum Kenapa? Karena Kata orang Hasil sesuai dengan apa? Perjuangan Hasilnya luar biasa Anak soleh adalah Aset yang terbaik Di dunia maupun di Akhirat Taip yang berikutnya Ingat Ingat Ayat-ayat Ayat-ayat Bahwa Terbiak Anak Tergantung dengan Perilaku orang tua Ini Bapaknya maka Tidak berdosa Tidak bersalah Bapaknya begitu Anaknya begitu ya Wajar Karena anak ikut apa? Bapak Di antara ayat tentang Hal ini Allah sebut dalam surat Mariam Dalam surat Mariam Ketika Mariam Ibunya Isa Ditupkan Ruh Sehingga Hamil Tanpa suami Ketika dia hamil Tanpa suami Kemudian dia melahirkan Sang anak Kemudian dia pulang Menemui Kaumnya Bani Israel Kata Allah Maka dia pun Mendatangi kaumnya Sambil menggendong Anaknya Maka orang-orang heran Kalu ya Mariamu Laku daji Tisyai'an Fariyah Wahai Mariam Engkau telah melakukan Dosa yang besar Apa kata Bani Israel Wahai Mariam Kenapa kau bisa Berzina Sementara Bapakmu Adalah orang baik-baik Dan ibumu Bukan wanita Perzina Jadi mereka heran Karena Mariam ini Kok bisa jadi Wanita Tuduhan mereka Menurut persangkan mereka Padahal wanita Padahal Mariam Bukanlah wanita Perzina Tapi ini wanita Saleha Tapi mereka Menduga Mariam adalah Wanita Berzina Sehingga mereka heran Kok bisa Kamu terjunum Dalam zina Sehingga punya Anak tanpa suami Sementara ayahmu bukan Ayahmu adalah orang baik-baik Dan ibumu bukan wanita Perzina Seandainya Seandainya Bapakmu orang nakal Kamu berzina Wajar Bapakmu dulu pemabuk Bapakmu dulu pencuri Bapakmu dulu suka nipu orang Kamu berzina Wajar Seandainya Ibumu dulu Berzina Kamu ikut berzina Juga Wajar Tapi aneh Bapakmu orang baik-baik Luar biasa Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW Kata Tidak seorang yang lahir pun Kecualitas fitrah Itu di atas Kebaikan File Potensi untuk melakukan kebaikan Dilahirkan dalam kondisi Cenderung pada Islam Maka kedua orang tuanya Yang menjadikan dia Yahudi Kedua orang tuanya Yang menjadikan dia Nasrani Atau kedua orang tuanya Yang menjadikan dia Majusi Tetapi pengaruh Paling besar Kata Nabi Adalah kedua orang tuanya Maka Nabi mengatakan Fa'abawahu Maka keduanya Orang tuanya Menjadikan Nasrani Menjadikan Majusi Menjadikan dia Yahudi Ini dari bahwasannya Pengaruh orang tua Sangat luar Luar biasa Makanya Kalau ada anak yang Buruk di rumah Yang pertama Yang pertama Dituduh adalah Orang tua Meskipun tidak harus Jadi faktor luar Jelaskan bahwasannya Faktor orang tua Sangat Saya contohkan Ada seorang Ternyata jadi Menjadi Pembohongan Orang tuanya Yang memasang batu kebohongan pertama orang Orang tuanya Saya pernah menghadapi kasus Ada seorang wanita Subhanallah Dia sering lihat ibunya Sering gituin Bapaknya Dia anggap sepele Jadilah ibunya ini Mengajarkan dosa jariah Sama dia Untuk berani sama Suami Kenapa dia berani Suami Karena dilihat itu hal biasa Dilakukan oleh ibunya Kepada apa Bapaknya Hati-hati Pengaruhnya luar Luar biasa Ada seorang heran Anaknya main HP Terus kenapa ibunya Tiap hari main HP Anak gak mau murajah Kenapa ibunya Tidak mau baca Quran Anak suka nonton Korea Karena ibunya nonton India Jadi Ini pengaruh Tidak bisa Saya tidak menuduh Bahwa semua salah Karena orang tua Tapi saya bilang Faktor paling utama Adalah apa Orang Orang tua Maka waspada Maka seorang Jangan sampai dia punya Andil dalam merusak Anaknya Sehingga dia memasang Dosa jariah Kepada Anaknya Sebaliknya Saya pernah dengar Seorang cerama Dia cerita Suatu hari ketika dia Masih kecil Tiba-tiba Ayahnya Berjalan Di lampu merah Tau-tau Ada seorang tua Mau lewat Padahal lampu sudah hijau Berhenti Tau-tau Ada orang tua Mau lewat Maka ayahnya turun Ayahnya ngebel-ngebel Dia turun Kemudian dia hentikan Semua mobil Di tengah jalan Mobil berhenti semua Supaya orang tua ini Bisa lewat Subhanallah Kata orang yang bercerita ini Apa yang saya lihat tersebut Pelajaran berhagar Bagi saya Bagaimana perhatian Terhadap orang yang susah Lebih daripada Seribu pengajian Lebih daripada Seribu pengajian Kenapa dia lihat Ayahnya seperti itu Contohnya tadi Dari dia bagaimana Ayahnya perhatian Terhadap orang yang Yang miskin Sampai menghentikan mobil Sampai heboh ketika itu Ibunya baca Quran Kira-kira ada pengaruhnya Ada Tapi kalau dia pulang Ayahnya lagi Main game Ayah main apa game Ayah sini-sini Gabung Repot ya Akhirnya Mau disalahin Siapa Melihat ayahnya Baca Quran Ayahnya Hormat sama orang Cuma saya diam-diam aja Benar Siapa yang mirip Bapaknya Dia tidak Bersalah Yang salah Bapaknya Maka antum hati-hati Antum punya Pengadil besar Dalam pengaruhi Anak-anak Kalau antum Rajin ibadah Anak akan terikut Anak akan Terikut Jadi antum Bangun malam Jam 2 malam Anak-anak Abi nonton bola Oh ternyata Bangun malam ada Nonton apa Bola Jangan salahkan Anak-anak Kemudian berlebihan Dalam bapak Nonton bola Abinya juga Begitu Dan diantara hal Yang menjadikan Saya dengar Penjadian nyata ini Sedih sekali Saya dengar Jadi ada Ada kawan Dia punya ponakan Masih SD Ketika dia ketemu Ponakannya kedua kali Ponakannya udah kayak Bencong-bencong Kok jadi kayak Bencong-bencong begini Akhirnya dia ambil HP dari ponakannya Tadi apa Pohonnya Jangan sampai Antum Memberikan dosa jariah Bada diri Antum Dengan mengajar Anak-anak Berbuat keburukan Ajan Ajan kita lanjut Terus selesai Alhamdulillah Ajan dulu Terima kasih Selamat menikmati 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 Lingkungan ini Tadi sudah kita jelaskan orang tua Kemudian Tempat pergaulnya Tempat bergaulnya Kemudian juga diantara yang panggungan adalah syaitan Dalam hadith kata Nabi SAW Hadith kudsi Allah berkata Kholak tu ibadah Kholak tu ibadih unafa Fa atat humus syaitin Fa atat humus syaitan Ya kata Nabi SAW Aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif Hanif itu potensi kepada Cenderung kepada kebaikan menjauh dari keburukan Fa atat humus syaitin Maka syaitan pun mendatang mereka Faj talat hum Maka syaitan pun menggelincirkan mereka Jadi faktor syaitan ada Merusak fitrahnya Yang kedua faktor lingkungan Orang tua sudah kita jelaskan tadi Kemudian ada juga lingkungan tempat dia bergaul Di sini Allah sebutkan tentang kisah Ashabul kahfi Allah sebutkan tentang kisah Ashabul kahfi Mereka ingin selamat Dari kesyirikan yang terjadi Apa yang mereka lakukan? Mereka kabur Pergi kemana ke? Goa Menghindar dari lingkungan yang merusak Sehingga sebenarnya mengatakan Di antara hikmah dari surat Al-Kahfi Bercerita tentang Fitnah yang ada di dunia Berbagai macam fitnah-fitnah Di antara berbagai macam fitnah tersebut adalah Fitnah lingkungan Fitnah apa? Lingkungan Hati-hati Kita waspada dalam diri anak-anak Jangan kasih mereka lingkungan yang buruk Jangan Biarkan dia berteman dengan Teman yang Yang buruk Jangan berikan dia fasilitas Yang buat dia apa? Terjebak ya Bapak Arab mengatakan apa? Dia lempar temannya Dalam kondisi terikat Kemudian dia mengatakan Hati-hati kau jangan sampai kau Kena air basah Atau jangan sampai kau Tenggelam Sementara dia ikat Tangan temannya Kemudian dilemparkan ke sungai Kemudian dia berkata Hati-hati jangan sampai kau Tenggelam Gimana gak tenggelam Sementara kau telah ikat apa? Tanganku Sama Kita kasih HP sama anak Belum waktunya Hati-hati Jangan kau lihat ini-ini Kamu kasih HP Gimana dia gak mau lihat Kamu belikan game Hati-hati Jangan main game sembarangan Tapi Gak atur kapan waktu Main gamenya Bebas Terserah dia Jangan sampai kita bilang Biarkan anak mencari Jati dirinya Itu mungkin zaman dulu Zaman sekarang gak bisa Jati dirinya diatur oleh Tontonannya Hati-hati Jangan sampai kita Begitu saing sama anak Sehingga kita memberikan Fasilitas yang merusak dirinya Ya Biarkan dia main sembarang Biarkan dia bersenang sembarang Hati-hati Oleh karenanya Faktor lingkungan sangat Penting Jangan sampai kita Tidak waspada Sehingga kita jebak Anak kita dalam lingkungan yang buruk Kemudian tiap hari kita bilang Hati-hati Hati-hati Sementara kita telah jebak dia Dalam kondisi yang Lingkungan yang buruk Entah lingkungan teman-teman Atau lingkungan fasilitas Yang kita biarkan dia Memiliki fasilitas tersebut Maka seorang waspada Iwan sekarang mengerikan Ikhwan ya Saya dapati sebagian Santriwati ya Sekolah di Pondok Tapi itu setelah itu Dia bikin Apalagi waktu musim pandemi kemarin Jadi mereka bikin grup Grup Santriwati Grup Santriwati tersebut Diluar daripada guru-guru mereka Tidak tahu Orang tua mereka tidak tahu Ternyata situ mereka kirim-kirim Film Korea Macam-macam Di Pondok sudah Dijain back-back Ternyata ada grup apa Grup Santriwati Merusak Apa yang sudah dididik oleh orang tua Dididik oleh Guru-guru Rusak dalam sehari oleh temannya Dan melihat klip yang Merusak fitrah mereka Oleh karenanya Hati-hati Tentang lingkungan Intinya Kalau kita mau Pikirkan Susah anak kita selamat Tapi Ada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa kita banyak Berdoa Taib yang berikutnya Ayat yang ke-6 Ini kelanjutan daripada Yang ke-4 Yaitu Solehnya orang tua Membantu Kesolehan anak Atau solehnya orang tua Membantu Terjaganya anak Ini ayat yang sering kita dengar Dalam surat Al-Kahfi juga Ketika Allah Berfirman tentang Kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa Berjalan menuju Suatu negeri Kemudian mereka minta dijamu Ternyata Orang kampung tersebut Tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir Ketika mereka hendak keluar Di kampung tersebut Ternyata Nabi Khadir melihat A.S. melihat ada Dinding yang mau runtuh Kemudian dia luruskan Maka Nabi Musa heran Kenapa kau luruskan Tembok tersebut Kalau kita minta upah Agar dikasih makan Oleh mereka Maka setelah itu Nabi Khadir jelaskan Kepada Nabi Musa Kata Nabi Khadir Wahai Musa alaihissalam Ada pun dinding yang aku berdirikan Yang tadinya miring Ternyata di bawah dinding tersebut Ada harta milik dua anak yatim Seandainya dinding tersebut Miring terus Lama-lama harta ini Akan kelihatan orang Dan akan dirampas oleh orang lain Maka aku ingin Meluruskan dinding tersebut Supaya harta dua anak ini Tersembunyi Tidak ada yang Merampasnya Allah ingin dua anak yatim ini Nanti jadi Sudah dewasa Baru mereka berdua Mengambil harta Mereka Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Para ahli tafsir menyebutkan Kata Nabi Khadir Kenapa Allah kirim saya Untuk meluruskan dinding ini Karena Ayah dua anak yatim ini adalah Orang tua yang apa? Yang soleh Ada sebenarnya mengatakan Ayahnya yang dimaksud Dalam ayat tersebut adalah Al-Jaddu Sabi Yaitu kakek mereka nomor tujuh Kakek ketujuh Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga orang soleh ini Tujuh turunannya Sampai di antara turunannya Yang ketujuh Tidak punya ayah Tidak ada tempat Bertumpu Tidak ada tempat untuk Bersandar Tetapi meskipun tidak punya ayah Allah jaga Di antara bentuk penjagaan Allah Terhadap dua anak yatim ini Allah kirim Nabi Khadir Untuk meluruskan apa? Dindingnya Allah bantu urusan dunianya Apalagi akhiratnya Faham? Ini kan masalah dunia Maksudnya harta Terjaga Gara-gara solehnya apa? Ayahnya Kalau dunia saja Allah jaga Apalagi apa? Akhiratnya Oleh karenanya Kalau kita Berusaha menjadi orang yang soleh Mudah-mudahan Allah menjaga anak Anak kita Mudah-mudahan Allah menjaga anak Anak kita ya Sampai ada sebagian kawan Orang Saudi Ketika ditanya ya Dia punya anak banyak Tapi anaknya Masya Allah Ke masjid semua ya Di sah pertama Sah kedua Anaknya Kalau tidak salah 13 anak laki-lakinya Semuanya ke masjid Padahal dia Maksudnya dia tidak Dia sibuk kerja Tapi bagaimana anaknya bisa soleh semua ini ya Itu anak laki-lakinya Belum kalau anak apa? Perempuannya Sampai apa namanya Sampai dia bingung Ini anak ibunya yang mana Kadang-kadang dia Eh kamu ibumu yang mana Saking banyak anaknya Saking banyak anaknya Dia bingung ibunya yang mana Tapi intinya Soleh kenapa? Dia bilang ya sudah Yang penting jalankan Ketika berhubungan Berdoa kepada Allah SWT Kemudian soleh Berdoa Allah akan jaga Jaga mereka Artinya usaha dia Dibanding tanggung jawabnya Usaha dia kecil Dibandingkan Harus mengurus anak ibunya Tapi Allah jaga mereka semua Oleh karenanya Kita soleh untuk anak kita Kita soleh untuk apa? Anak kita Jangan makan yang haram untuk anak kita Jangan lihat yang haram untuk apa? Anak kita Agar Allah menjaga apa? Anak kita Saya ulangi Jangan kita makan yang haram untuk apa? Anak kita Jangan kita melihat yang haram untuk apa? Anak kita Jangan nonton Korea Demi apa? Anak kita Jangan nonton Drama India Demi apa? Anak kita Ibu-ibu terutama Jangan lihat acara-acara ghibah Untuk apa? Anak kita Bangun malam Solat malam Berdoa Baca Quran Setiap hari harus ada Quran yang kita baca Demi anak Anak kita Jangan sampai hari-hari lewat Tapi Quran tidak kita baca Medsos kita baca semuanya Berita Dunia kita baca Berita Olahraga kita baca Berita ekonomi kita baca Berita kriminal Bencana alam kita baca semua Berita akhirat tidak kita baca sama Sama sekali Bagaimana kita mau Soleh Yang terakhir Adalah Yang ketujuh Ayat-ayat Tentang Jika anak tidak soleh Setelah berusaha Itu apa Tentang kisah Kisah Nabi Nuh Kalau kita sudah berusaha Semaksimal mungkin Ternyata anak ada yang tidak soleh Bandel Kita ingat kisah Nabi Nuh Nabi Nuh pernah diuji dengan ujian Yang lebih berat daripada Kita Dia berdakwah 950 tahun Dia berdua 950 tahun Di antara Yang tidak soleh adalah Istrinya dan apa Anak Anaknya Dan bahkan anaknya Membangkang sampai Akhir hayatnya Ya bunayir kamma ana Walatakumma al kafirin Wahai putra kunai Jangan kau termas Orang yang kafir Kala sa'awi ila Jabalin ya'simuni Minal ma' Kata Wahai Nuh aku akan pergi ke puncak gunung Yang menyelamatkan aku dari Banjir Dia ngeyal sampai di titik Darah penghabisan Akhirnya meninggal Dunia Dan betapa sedihnya Nabi Nuh Dan itu ujian Ketika seorang di uji Dia sudah berusaha Dia sudah bertobat Dia sudah berdoa kepada Allah Dia sudah didik Menyata anaknya Ada yang tidak soleh Ujian Dia hibur dirinya Inilah Pahala Saya tetap mendakwahi Anak saya Anak saya soleh Atau tidak soleh Tetap saya dapat apa Pahala Nuh ketika anaknya Kafir Apakah dia terus mendakwahi Dia terus mendakwahi Meskipun hasilnya tidak ada Tapi Kita mendidik anak Berhasil atau tidak berhasil Kita dapat Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Ikhwan dan Ahwad Enamati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Nanti Antum Tanya sama Ustaz Halinur Hafizahullah Demikian saja Karena sebentar lagi Komat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh